I consider that my period from 1998 to 2002 as a national coach was for me the best achievement of my career. Banyak sinis sama nyinyirnya sama kita, bukan hanya soal bola. Padahal kalau dilihat sejarahnya, sewaktu mereka masih menjadi bangsa pengungsi, kita ikut menampung mereka. Bahkan buka satu pulau khusus buat mereka, Pulau Galang. Heran ada bangsa yang berahlak model Vietnam. Media Vietnam Soha, VN menyindir Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan atau naturalisasi untuk menjadi starter di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media Vietnam Soha, VN menyindir Timnas Indonesia yang bisa menggunakan 11 pemain naturalisasi melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia, tulis Soha, VN dalam judulnya. Soha, VN mengatakan sejumlah pemain keturunan berdarah Indonesia tengah dibidik oleh Indonesia untuk memperkuat Tim Garuda di Piala Asia 2023. Saat ini, sejumlah pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk Timnas negara tersebut, antara lain Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, tulis Soha, VN. Selain itu, beberapa bintang lain seperti Tom Haye dan M.S. Hilgers juga dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Di posisi penjaga gawang adalah Emil Audero yang merupakan target transfer klub Inter Milan. Tim tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PSSI karena ketua umum PSSI Erik Thohir adalah mantan bos Inter, tulis Soha, VN menambahkan. Gimana menurut kalian tentang video ini? Komen di bawah ini ya.